Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Raja di atas segala Raja, Engkau adalah Tuhan yang hidup, dan kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang hidup, Allah yang selalu ada untuk kami, Engkau Allah yang mendengar keluh kesah kami Tuhan, Engkau Allah yang melindungi selama masa pandemik ini Tuhan, bahkan Engkau memberikan kami makanan setiap hari sehingga kami tidak kekurangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah berhenti melakukan mujizat-mujizat sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan biarlah apa yang kami alami ini juga dialami oleh banyak orang Tuhan, orang-orang di sekitar kami, teman-teman sekolah kami, teman-teman kerja kami, tetangga-tetangga kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan sebagai alatmu sungai, supaya semakin banyak orang yang mengalami keselamatan, mengalami damai dan sukacita seperti yang kau telah berikan kepada kami Tuhan. Tuhan sebentar kami akan mendengarkan firmanmu, mari Tuhan kau urapi hambamu dengan urapan yang khusus pada malam hari ini, mari roh kudus kau pimpin acara ibadah malam ini dari awal hingga selesainya nanti, dan biarlah ibadah malam hari ini akan menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen. Haleluya. Haleluya. Oke. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di room, maupun yang akan menyaksikan di Youtube ataupun di Ebi. Shalom. Shalom, shalom. Pada malam hari ini, kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan, di mana tema kita pada malam hari ini adalah untuk siapa pengorbanan Kristus. Seringkali banyak juga orang Kristen sendiri salah mengerti tentang pengorbanan Yesus Kristus. Bukan hanya dalam paradigma, tetapi itu direalisasikan dalam ucapan-ucapan yang seringkali disampaikan kepada orang lain dan tanpa disadari bahwa itu adalah pemahaman yang keliru. Bahwa Yesus Kristus pengorbanannya di kayu salib, kematiannya di kayu salib itu hanya bagi orang percaya, secara khusus hanya untuk orang Kristen. Nah, ini adalah sebuah paradigma yang keliru, yang salah, yang tidak sesuai dengan Alkitab, bahkan tidak sesuai dengan ucapan Yesus dan para Rasul. Nah, jadi sebagai orang Kristen, ketika kita melontarkan sebuah ucapan tentang pengorbanan Kristus itu harus sesuai dengan Alkitab, harus sesuai dengan Injil, harus sesuai dengan nubuatan-nubuatan. Nah, itu penting sekali. Nah, ada banyak sekali referensi ayat firman Tuhan yang mengungkapkan tentang untuk siapakah pengorbanan Kristus itu. Tetapi mungkin pada malam hari ini, karena dengan waktu yang diberikan bagi kita, hanya satu jam kurang lebih, sehingga kita hanya mengambil beberapa referensi Alkitab dan kita akan menggali secara mendalam di situ. Nah, untuk mendasari pembahasan tema kita ini, kita akan memulai dengan satu ayat firman Tuhan yang disampaikan dan ditulis oleh Rasul Paulus sendiri dalam 2 Korintus fasal 5, ayatnya yang ke-15. 2 Korintus fasal yang ke-5, ayat yang ke-15 sebagai landasan pembahasan kita pada malam hari ini. Yaitu, disana dikatakan, dan Kristus, boleh ditampilkan dulu. 2 Korintus fasal 5, ayatnya yang ke-15 dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi, kita melihat di sini, Rasul Paulus menulis kepada jemaat Tuhan atau orang Kristen yang ada di kota Korintus, dan dalam tulisannya ini tegas dan jelas, bahwa Kristus mati, atau Kristus dikorbankan, atau pengorbanan Kristus itu, untuk bukan hanya satu golongan orang, tetapi untuk semua orang, tanpa terkecuali. Siapapun yang namanya manusia, atau orang yang hidup di bawah kolong langit ini, mereka masuk di dalam kategori ini, bahwa Kristus mengorbankan dirinya bagi mereka. Baik pada zaman Adam, sampai pada zaman Yesus, dan setelah zaman Yesus, sampai zaman kita hari ini, bahkan bagi generasi yang akan datang, yang hari ini belum lahir ke dalam dunia. Itulah pengorbanan Kristus bagi mereka. ini penting bagi kita sebagai orang Kristen untuk memahaminya. Jadi kalau di sini firman Tuhan katakan bahwa Kristus telah mati, artinya dia sudah lakukan itu pada masa lampau, untuk semua orang baik di masa lampau, masa sekarang dan masa yang akan datang, ketika kita berbicara, jangan lagi kita katakan bahwa Kristus mati untuk orang Kristen, Kristus berkorban atau dikorbankan untuk kami orang Kristen. Tidak ada seperti itu. Tidak benar seperti itu. Itu ungkapan yang salah, ungkapan yang keliru. Itu sangat amat keliru. Dan tidak alkitabiah. Nah, jadi kita lihat di situ bahwa jelas bahwa Yesus Kristus itu dikorbankan atau mengorbankan diri untuk semua orang, semua kalangan. Mau yang miskin, kaya, laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, yang mati dan yang hidup, semua. Nah, Yesus berkorban untuk mereka. Lalu apa tujuan daripada pengorbanan Kristus untuk semua orang ini? Lintas generasi ini? Nah, jelas di situ dalam ayat itu. Tujuan dari pengorbanan itu, supaya mereka yang hidup dan pernah hidup di dunia ini, tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Supaya tidak egois. Sama seperti Allah yang tidak egois, memikirkan kesenangannya sendiri di sorga yang abadi, yang jauh dari kesengsaraan dunia ini, jauh dari penderitaan, jauh dari kekurangan, semua kemegahan ia miliki. Tapi dia tidak egois. Dia tidak mementingkan dirinya. Tetapi dia mau mengorbankan dirinya bagi manusia. Jadi ini bukti ketidak egoisan daripada Tuhan. Dan dia ingin dengan pengorbanannya itu, supaya setiap orang yang hidup itu, tidak hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen, saya berharap bahwa jangan kita hidup sudah ditebus, merasa dirinya sudah diselamatkan, lalu hanya untuk diri sendiri. maka kita harus mengorbankan apa yang ada pada kita untuk menceritakan juga kepada orang lain. Kan begitu? Kalau kita sudah selamat, kemudian kita diam, kita takut, lalu kita tidak beritakan kepada orang lain bahwa kamu pun ada dalam kategori Kristus berkorban untuk kamu. Makanya saya kalau dengan orang-orang di luar sana yang mempersoalkan kematian Yesus Kristus, saya bilang Yesus juga mati untuk kamu. Soal kamu akui atau tidak akui, itu no problem. Itu urusanmu, hakmu, tetapi Yesus sudah mati untuk kamu juga. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah kita hidup itu untuk Tuhan. Ya di situ. Tetapi untuk dia katanya. Jadi kita hidup di dunia ini yang mana kita sebagai orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah diselamatkan. Ya kita hidup untuk dia dong. Sebenarnya Tuhan ingin supaya seluruh manusia itu hidup untuk Tuhan, untuk Yesus gitu. Tapi sayang sekali ya, masih banyak yang tidak hidup untuk Yesus. Bahkan orang yang sudah menjadi Kristen pun belum hidup untuk Yesus. Maka kalau kita presentasikan orang yang sungguh-sungguh dengan Yesus, sebenarnya orang Kristen minoritas di dunia. Ini orang Kristen dalam kategori orang-orang yang betul-betul jadi pengikut Kristus ya. Bukan orang yang beragama Kristen. Kalau orang beragama Kristen itu mayoritas di dunia. Dan itu merupakan satu kebanggaan orang Kristen. Tapi kalau kita presentasikan orang yang sungguh-sungguh dengan Yesus Kristus itu yang hidupnya meniru Yesus Kristus itu minoritas. Minoritas. Kita bisa kalkulasikan itu di dalam gereja lokal kita masing-masing. Seberapa orang yang hidup lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus ketimbang yang lain. Bisa dihitung kok. Jadi kita harus tahu sebagai orang Kristen bahwa pengorbanan Yesus Kristus itu untuk semua orang. Untuk semua kalangan. Untuk semua etnis. Untuk semua level manusia. Tanpa terkecuali. Siapapun dia hari ini. Yesus setelah mengorbankan dirinya untuk mereka. Itulah sebabnya ketika Yesus tampil di tanah Palestina kemudian Nabi terakhir dalam perjanjian lama yaitu Yohanes Pembaptis ketika melihat Yesus dia katakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Yohanes mendeklarasikan bahwa anak domba Allah yaitu Yesus Kristus dia yang menghapus dosa dunia melalui pengorbanannya di kayu salib. Di sini tidak dikatakan lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa orang Kristen. Tidak ada. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa orang yang percaya kepadanya. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa orang yang beriman kepadanya. Tidak ada. Tapi dikatakan menghapus dosa dunia. Artinya semua orang yang hidup di dunia ini Yesus mengorbankan dirinya untuk menghapus semua itu. Saya percaya saudara sudah berkecamuk pertanyaan di dalam pikirannya. pertanyaannya pun saya sudah bisa tahu gambarannya mau bertanya kemana. Jadi jelas di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus mati untuk semua orang. Di sini Yohanes mengatakan bahwa Yesus mati mengorbankan dirinya untuk menghapus dosa dunia. Itulah sebabnya kembali Yohanes melanjutkan tulisannya di dalam Yohanes fasal 3 ayat 16 karena karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Terhatikan baik-baik kita garisbawahi bahwa Allah ya karena mengasihi akan dunia ini disini tidak dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan orang Kristen karena begitu besar kasih Allah kepada orang yang percaya kepada Yesus tidak ada karena begitu besar kasih Allah akan orang yang mengikuti Yesus tidak ada disitu tapi akan dunia seperti semua orang tanpa terkecuali tanpa terkecuali jadi kita orang Kristen baca Alkitab itu baca dengan teliti perhatikan dengan teliti simak dengan teliti renungkan dengan teliti jadi jangan sampai salah ngomong nanti kalau salah ngomong Tuhan geleng-geleng kepala aduh anakku ini tidak mengerti dia kasihan dia syukur-syukur roh kudus bicara kepada orang untuk mengingatkan kita malam hari ini roh kudus mau mengingatkan kita supaya kalau kita ngomong jangan salah lagi jadi jelas disini bahwa pengorbanan Kristus itu untuk seluruh dunia artinya di pengorbanan Kristus itu untuk semua manusia atau semua orang yang hidup di dunia ini disini pasti ada muncul pertanyaan di benak kita masing-masing lalu dikatakan disitu supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang tekal harus dibedakan saudara-saudaraku antara pengorbanan Kristus untuk seluruh orang untuk semua orang untuk seluruh dunia dengan keselamatan beda ya harus dibedakan ini dua hal yang berbeda Kristus mati Kristus mengorbankan dirinya atau dikorbankan untuk semua orang untuk dunia ini tapi untuk selamat ya kita perlu ada respon itu nanti kita bahas dalam topik yang berbeda tentang keselamatan gitu tapi kita sedang berbicara tentang pengorbanan Kristus untuk siapa ya untuk semua orang itu ya nah itulah sebabnya Tuhan Yesus setelah mati bangkit dari antara orang mati kemudian masih 40 hari 40 malam masih berjalan kemana-mana untuk menguatkan murid-muridnya dan mengingatkan kembali mereka tentang apa yang sudah dia ajarkan lalu tetkala detik-detik dia hendak kembali lagi kepada Bapak di surga ke tempat dia bertakta dia memberikan perintah di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 sebagai amanat agung yang sangat favorit bagi kita dan kita hafal di luar kepala sangking kita hafal di luar kepala sehingga kita lupa perintah ini untuk tidak melakukannya karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus di dalam perintah ini tidak dikatakan karena itu pergilah jadikanlah semua orang Kristen tapi semua bangsa artinya semua orang yang belum percaya pun harus diberitakan kepada mereka apa yang kita beritakan kepada mereka ya beritakan bahwa pengorbanan Kristus itu untuk mereka juga karena Allah sangat mengasihi mereka sama dengan mengasihi kita sama kasihnya tidak berbeda kasih Tuhan kepada orang yang belum percaya kepadanya dengan kita sama levelnya ada orang bilang oh iya Tuhan kan lebih mengasihi kita kata siapa kata siapa kalau kita yang sudah percaya itu berbicara soal hal lain ya itu berbicara soal keselamatan tidak berbicara soal kasih Tuhan yang universal coba apakah ketika matahari pagi terbit hanya untuk orang Kristen jadi Tuhan kasih sinar matahari itu hanya lihat orang-orang Kristen jadi sinarnya ke situ yang non-Kristen itu gelap-gelap saja atau Tuhan kasih hujan ya kan nah hujannya sama orang Kristen hanya untuk tebunya orang Kristen untuk rumahnya orang Kristen enggak dia kasih semua artinya apa kasihnya itu universal tapi untuk keselamatan nah itu secara khusus nah jadi itu beda ya beda kasih Tuhan kepada semua orang itu sama enggak ada bedanya oh kami kan lebih dikasihi oleh Tuhan Yesus enggak ada enggak ada begitu dia mengasihi semua orang jadi Tuhan ingin supaya jadikan mereka murid nah ini kalau menjadikan murid ini ya kan kalau sudah jadi murid lain lagi ceritanya tuh dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu disitu jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan pertanyaan besar tadi untuk siapakah pengorbanan Kristus itu untuk semua orang tanpa terkejuali jadi kalau saudara ketemu dengan orang berbicara tentang pengorbanan Kristus katakan sama mereka bahwa Yesus Kristus itu mati di atas kayu salik ya mengorbankan dirinya itu untuk Anda dan saya oh enggak saya kan enggak percaya Yesus iya mau percaya enggak percaya itu no problem tapi dia mengorbankan dirinya untuk Anda dan saya soal Anda aku dan tidak aku itu lain cerita kenapa dia korbankan dirinya untuk Anda dan saya ya karena dia sangat mencintai Anda sama dengan dia mencintai saya bahkan saya katakan bahkan Tuhan itu mencintai kita melampaui cintanya atas dirinya sendiri apa buktinya ya buktinya dia mau mati dia mau datang jadi manusia kemudian dia mau mati mau dihina disiksa diperlakukan dengan tidak manusiawi itu bukti bahwa dia mencintai seluruh manusia melampaui rasa cintanya atas dirinya sendiri nah makanya kalau orang kalau cinta dengan seseorang itu kan pasti mengorbankan segala sesuatu yang ia miliki demi orang yang dicintai nah kalau saudara-saudara yang sudah dewasa disini yang sudah pacaran ya baik yang sudah menikah pun pernah melalui tahap yang namanya pacaran ya kan kecuali Anda dijodohkan tanpa pacaran lagi ya kan tiba-tiba seperti siapa itu Rahel Leah dan Yaakub malam-malam dikasih eh paginya loh bukan ini yang aku aku mau lain lagi ceritanya tapi kalau orang yang pernah melalui yang namanya tahap pacaran dan benar-benar itu cinta yang timbul dari hati Anda akan rela korbankan apapun untuk orang yang kita cintai bahkan saudara yang mungkin laki-laki yang laki-laki enggak punya uang di kantong tapi sok kaya sok kaya beli barang yang mahal-mahal kasih gitu kan demi kamu aku rela memberikan semuanya ini walaupun mungkin uangnya itu uang ngutang kenderaannya itu kenderaan pinjaman ya enggak apa-apa tapi paling tidak itu bukti bahwa Anda mencintai orang yang Anda mau korban untuk dia tapi saya berharap Anda jangan pinjam mobil orang terus datang bilang ini mobilku jangan ya kesian itu itu mengorbankan yang kamu cintai bukan kamu yang berkorban tapi kamu mengorbankan yang kamu cintai kalau dia tahu bahwa kamu bohongin dia kan betapa kecewanya sakitnya di mana-mana kan jadi jangan sekali-kali apa ya membohongi orang yang kita cintai atau yang mungkin perempuan yang perempuan saking cintanya kalau engkau mencintai aku kata si gombal laki-laki yang gombal buktikan dong ya ini kan saya sudah buktikan kita bisa ketemu saya sudah izin sama ayah dan ibu bukan itu yang ku mau ya kan mintanya lebih daripada itu lalu Anda korbankan diri Anda korbankan kesucian Anda yang seharusnya setelah menikah baru Anda kasih itu kepada orang yang Anda cintai Anda korbankan itu untuk dia setelah itu Anda dihianati ya kan ya itu itu bukti bahwa kita mencintai orang yang kita cintai melampaui diri kita maka kita korbankan apapun itu nah saya berharap yang wanita-wanita khususnya yang gadis-gadis jangan ya kalau misalnya pacar kamu bilang buktikan cintamu ya usah ya nanti bang nanti setelah kita menikah juga semuanya kasih kok gitu wah kamu sudah cinta sama saya ya sudah ganti aja nanti kalau dia sudah menuntut melibih itu ganti aja ini gak benar terus kalau yang laki-laki biasanya kan gitu kan bang apa kamu cinta aku apa enggak bang ya kan masa kamu sudah percaya belalah dadaku dan lihatlah lihat kalau dibela ya mati dia cari lain lagi kan gak usah terlalu gombalnya itu loh berlebihan gitu kan ngomong apa adanya gitu ya sekali-sekali kasih kata-kata puitis ya boleh-boleh tapi jangan berlebihan belalah dadaku gak usah lah bela-bela dada segala ya kan gitu nah jadi itu yang dilakukan oleh Yesus mungkin kita tidak pernah kan rela mati untuk pasangan kita tapi Yesus itu rela mengorbankan nyawanya untuk kita yang dicintai bukankah hari ini kita adalah calon mempelai wanitanya Yesus kan artinya saat ini tahap kita adalah tahap pacaran sekarang dengan Tuhan kita kan nanti setelah dia datang kedua kali baru pernikahan anak domba kita ketemu dengan dia gitu ya bukan kawin benaran seperti disono bukan kita tidak kawin benaran jadi ketika dikatakan bahwa kita kan di persunting kita akan masuk dalam pernikahan anak domba dengan Yesus itu bukan kawin secara fisik tapi itu memberikan sebuah gambaran suka cita kebahagiaan ya kan coba kalau bagi saudara-saudara yang sudah menikah waktu kita duduk di pelaminan waduh waktu saya pertama kali ketika saya datang ke tempat istri saya pas dia keluar dihiasi dengan pakaian pengantin saya sampai terheran-heran gak sempat untuk masuk dalam mobil kenapa kenapa kak gak aku baru lihat kamu si cantik ini kubilang gitu ya kan terperangan saya nah jadi saudara-saudara itu Yesus mengorbankan semua untuk kita dia korbankan nyawanya demi orang yang kita cintai jadi ketika kita duduk di pelaminan itu rasanya bahagianya minta ampun jantung ini berdebar terus karena belum pernah duduk bersama-sama seperti ini begitu ketika kita ketemu dengan Tuhan Yesus betapa bahagianya kita hari ini kan belum ketemu secara fisik saja sudah bahagianya minta ampun apalagi ketemu langsung nanti tidak bisa dibayangkan jadi saudara-saudaraku yang dicintai oleh Tuhan Yesus 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 sudah lakukan pengorbanannya untuk seluruh manusia dan kita saat itu belum hadir di dunia ini tetapi hari ini kita merespon pengorbanannya itu dengan kita menyambut kita menyerahkan hidup kita kepadanya sebagai orang yang dicintai kita adalah orang-orang yang beruntung nah setelah kita orang-orang yang sudah beruntung begini jangan anda puas hati tapi tengoklah keluarga saudara teman saudara yang hari ini mereka belum mendapat anugerah itu mereka Yesus sudah mati untuk mereka tapi mereka belum respon nah tugas kita sampaikan kepada mereka sampaikan kepada mereka maka dalam video-video saya saya katakan share kepada keluarga anda baik yang sudah Kristen ataupun belum Kristen sampaikan saja soal mereka terima atau tidak apa yang saudara sampaikan itu tidak sia-sia karena roh Allah akan bekerja melalui apa yang saudara bagikan maka hari ini ya usia saya sudah 50 berarti mulai berkurang usia saya maka tiap hari saya mencoba buat kirim ayat firman Tuhan kepada orang lain menguatkan kemarin saya bersyukur ada teman sarankan Pak Bram rindungan-rindungan Bapak itu kalau bisa di upload ke Youtube atau ke tempat lain supaya orang lain juga diberkati saya bilang oke saya akan upayakan untuk buka konten buat channel baru khusus untuk rindungan jadi saudaraku yang dikasih Tuhan hari ini kita belajar supaya kita tidak salah lagi bahwa pengorbanan Kristus itu bukan hanya untuk orang Kristen bukan hanya untuk orang yang percaya kepada dirinya tetapi untuk seluruh dunia seluruh manusia oleh karena itulah kita perlu memberitakan ini kepada orang orang-orang lain yang belum percaya kepadanya bahwa Kristus mati untuk kamu karena betapa sayangnya dengan engkau sangat sayang maka dia rela jadi manusia hina rela bahkan bukan hanya jadi manusia hina tetapi mati menderita mati benar-benar mati bukan main-main mati bukan mati suri tapi benar-benar mati dan dikuburkan tapi dia bangkit dia bangkit seperti kata dua perintus dia telah mati tetapi juga bangkit supaya kita walaupun mati nanti secara fisik akan sama dengan Yesus dibangkitkan hidup bersama-sama dengan dia di surga ini yang kita harus ketahui sehingga ketika kita ngomong jangan salah ngomong lagi bahwa Yesus mengorbankan diri atau dikorbankan hanya untuk kita orang Kristen salah itu salah bahkan kecenderungannya adalah mau kita pinjamkan istilah sesat kita salah tapi ketika anda mengatakan begitu anda tidak dimasukkan ke dalam neraka tapi kita harus perbaiki diri kita harus perbaiki perkataan kita supaya tidak salah karena dengan kesalahan itu membuat orang jauh dari Tuhan Tuhan Yesus memberkati dan mungkin ada yang nanti ingin untuk bertanya dalam sesi tanya-jawab boleh untuk menyampaikan waktu kita masih kurang lebih 10 menit boleh yang mau bertanya silahkan silahkan Gus kan kalau ada yang mau bertanya masuk 10 menit ya apa story mungkin atau mungkin Pak Hari atau Bumaya atau mungkin ingin menambah menambahkan atau mau menambahkan oke ya ada juga yang baru masuk ya Jose TA siapa ya oke belum pernah ya jadi saya orangnya ini ya saya lebih senang orang bertanya karena begini dengan bertanya itu yang pertama orang yang bertanya akan makin cerdas akan mendapat pengetahuan tetapi juga orang yang ditanya pun apa yang dia punya itu semakin biasa semakin terjap jadi saling mengisi sebenarnya dalam sesi tanya jawab ya saya lebih suka lebih senang ditanya ketimbang saya nanti bertanya gitu kan aku 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 mau nanya di ayat sebelumnya tuh Om Ram nih ya di ayat 14 dua kurintus iya di dua kurintus ayat lima tadi di empat belas itu dikatakan bahwa bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang maka mereka semua sudah mati ini mereka semua sudah mati ini maksudnya apa sih sebentar bu kita saya buka juga dulu dua kurintus tadi dua kurintus lima ayat empat belasnya kalau tadi kan Om Ram pakai ayat yang lima belas oke ayat empat belasnya ya saya baca ya sebab kasih Kristus yang menguasai kami karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang maka mereka semua sudah mati betul ayat itu tidak salah tidak keliru jadi Yesus sudah mati untuk semua orang berarti semua orang itu sudah mati bersama-sama dengan Yesus lalu nanti mereka juga bangkit bersama-sama dengan Yesus kan begitu kalau kita tidak mati mati disini kan bukan berarti mati fisik seperti Yesus juga ya tetapi kehidupan lama kita kan terkubur disitu bersama Yesus disimbolik dengan Mbak Pisang kan nah gitu nah jadi itu memberi gambaran bukan hanya itu tetapi itu berbicara tentang masa yang akan datang bahwa kita pun akan mati seperti Kristus secara fisik betul cepat ataupun lambat kita akan mengalami kematian seperti Yesus bukan disalib tapi tetap mati juga gitu maksudnya tetapi nanti akan bangkit juga bersama-sama dengan Yesus dibangkitkan maka Yesus katakan bahwa aku akan membangkitkan mereka pada akhir zaman itu jadi kita yang sudah percaya kepada Yesus sebenarnya sudah mati sebenarnya kita sudah mati ini jadi tinggal sisa-sisa nyawa kita sisa-sisa hidup kita saja di dunia ini kehidupan lama kita mati gitu ya Om Bram ya harus mati kalau enggak mati enggak jadi kita ketemu dengan Bapak di sorga enggak ketemu Yesus Yesus itu mewakili seluruh manusia kan benar enggak kira-kira Yesus itu mewakili seluruh umat manusia untuk disalib betul ya berarti berarti kematian betul betul ya berarti kematian Yesus itu berarti kematian kita semua nah lalu kebangkitan Yesus juga kebangkitan kita yang percaya kepadanya kalau yang enggak percaya enggak bangkit kan begitu maka kita harus percaya supaya mati tapi juga bangkit sama-sama pada akhir jaman Om Ram mau tanya itu Om Ram gimana menanggapi itu Om Ram kan polemik dari tetangga kita itu tentang penyalipan itu kan jamnya beda kan antara apa gimana Om Ram tentang perbedaan waktu itu Om Ram waktu penyalipan itu ya ada dua injil yang mencatat beda-beda kan ya itu Om Ram jadi begini ketika para penulis itu kan mereka kan tidak duduk satu ruangan terus nulis nulis sama-sama jadi biar mereka sepakat kan benar enggak enggak jadi masing-masing menulis sesuai dengan apa yang dia punya gitu makanya ada yang memakai jam Yahudi dan ada yang pakai jam Romawi jam Romawi dengan jam Yahudi beda itu loh nah orang yang kalau enggak ngerti pikir ini kok jamnya beda ya memang pakai jamnya dua bangsa yang punya cara melihat jam beda-beda gimana itu kan waktu Yesus Yesus mau diguburin itu kan itu udah ganti sabat ya padahal sore ya itu udah ganti hari karena hitungan Yahudi menjelang sabat ya menjelang sabat udah maksudnya udah berganti hari berarti hitungannya beda dengan hitungan kita kan hitungannya hitungan apa hitungan solar jadi memang kita mengemahami Alkitab harus mengerti tentang latar belakang budaya tentang sejarah Alkitab ya betul karena pergantian jam Yahudi itu jam 6 petang sedangkan kita jam 0 0 kan tengah malam beda kan itu belum lagi Mesir belum lagi Mesir beda lagi jadi tiap orang itu punya jam sendiri-sendiri pada zaman dulu itu beda-beda kalau sekarang ini kan semua dengan diciptakannya jam dunia ini kan akhirnya semua sama gitu kan sama kan gitu loh jadi kalau si temen kita yang Billy itu kayaknya masih memakai jam Yahudi ya karena setiap jam 6 sore dia udah mulai sabat iya kemudian kan seperti Yesus mati kira-kira dibilang kira-kira kan kira-kira jam tiga iya kan lah iyalah pakai kira-kira karena orang itu tidak pakai jam pakai baterai kayak kita ini lalu lihat jam di tangan jam 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 berapa nih bukan mereka tuh pakai matahari gitu loh jadi bayangannya begini oh berarti bayangannya ke sini berapa derajat oh berarti kira-kira jam ini ya begitu orang dulu begitu melihat jamnya oh kira-kira jam ini gitu enggak pas enggak dibilang pas jam enggak mereka pakai kira-kira karena mereka pakai bayangan matahari iya benar benar kalau di kampung kayak gitu emram wah tengah hari berarti bayangan kita pas di bawah kita bener ini jam 12 ini benar berarti udah dokor orang lain belum tentu mungkin orang di Amerika eh bukan jam 12 pagi atau petang nah gitu beda kan nah jadi kita harus tahu jam yang dipakai itu jam seperti apa kalau kita menuntut pakai logika sekarang ya enggak nyambung lah kan begitu sama dengan hari juga begitu orang Yahudi hari ini hari ini kita hari Selasa kan nah sekarang ini kita sudah sekarang ini hari Selasa gitu kan dia sudah hari Rabu orang Yahudi sudah hari Rabu gitu loh matanya kemarin waktu debat dengan teman-teman Advent mereka katanya hari ini hari hari apa saya bilang waktu itu hari Sabtu saya bilang hari Minggu padahal baru jam 8 malam mana bisa ini hari Minggu oh iya kalau jam Yahudi sudah hari Minggu kalau kita hari Sabtu hari Sabtu jadi kamu ibadah hari hari Sabtu Sabtu pagi tapi kamu salah itu masih hari Jumat gitu pagi hari pagi Yahudi jadi jangan kita menghakimi orang lain begitu berarti tidak ada kontradiksi di sana ya om ya cuma beda pandang ya point of view nya beda tapi itu nggak ada yang kontradiksi nggak ada gitu karena perbedaan waktu karena cara kita pandang yang beda aja kita orang Indonesia melihat orang Yahudi yang waktunya berbeda betul itu sama kayak silahkan Umbrang mana mungkin Yesus lahir pada bulan Desember katanya nah itu yang saya mau bicarakan mana mungkin Yesus lahir pada bulan Desember musim salju ya Yesus matilah kedinginan iya saljunya di Eropa di Timur Tengah itu masih panas kan di Asia kan masih panas bulan Desember itu paling hujan dikit dikit gitu nah jadi salju itu dimana dulu Timur Tengah itu pada bulan Desember itu memang cuacanya sudah dingin tapi belum di bawah 0 derajat sedangkan salju itu turun kan harus di bawah 0 derajat Celcius baru turun salju bagaimana mungkin kalau disana yang namanya di bukit apa itu Hermon itu kan tinggi nah disana sama dengan kalau kita di Indonesia itu di Jaya Wijaya itu nah di puncaknya itu selalu ada es makanya kitab mas mengatakan seperti embun yang dari bukit Hermon turun ke bukit Sion kan betul gitu kan itu yang dimaksud apa es yang mengalir itu loh untuk membasahi bukit-bukit yang ada di bawah supaya bisa terjadi penanaman gitu loh karena di atas bukitnya memang ada salju gitu adik saya kan karena sudah pernah kayak Israel jadi tahu dia di puncaknya dingin tapi di bawah enggak kalau kita enggak tahu apa ya geografis sebuah wilayah terus kita pakai wilayah lain ya enggak nyambung deh bulan Desember itu di Australia itu panas terik loh jangankan di negara lain kalau kita Malang Malang mana tuh sekitar Bromo itu aja kita datang ke Bromo aja dinginnya enggak wow luar biasa dingin banget itu baru antara Malang dengan Bromo aja itu kan dekat sekali tapi udah beda banget suhunya terus mereka bilang sudah salju gembala di Padang lagi iya kan mana bisa gembala di Padang nah mereka enggak tahu bahwa gembala gembala itu bukan seperti di kampung kita bawa ke Padang lalu lepas kambing di Padang yang luas itu makan enggak di situ itu kan orang Yahudi itu tiap saat itu kan butuh domba untuk pengorbanan kalau siapa yang buat dosa selalu korbankan maka itu ada gembala-gembala itu standby untuk menjaga itu jadi ada semacam rumah-rumah gitu loh rumah-rumah lalu di situ domba-domba yang sudah disortir untuk taruh di situ dan mereka yang menjaga supaya kalau ada orang yang butuh untuk pengorbanan itu selalu ada domba nah itulah gembala-gembala itu yang dimaksud gitu dan memang mereka ada di rumah-rumah itu dibuat di padang gitu loh dekat dengan padang supaya mereka mudahkan ngambil rumput juga untuk kasih makan kambing dan domba itu kan itu loh jadi bukan gembala lepas gitu gitu enggak itu kan orang kalau enggak tahu kultur dan budaya di sana kan ngabur kan jadinya dan masih banyak ini umram terkait kristus yang mati tadi ya banyak muslim yang mengatakan Yesus mati itu saksinya siapa murid-muridnya kabur semua kok nah seperti itu murid-muridnya kabur kan bukan berarti kabur pergi enggak balik-balik mereka kan hanya melihat dari jauh dari jauh supaya enggak kelihatan supaya mereka juga enggak ditangkap makanya mereka melihat dari jauh kan enggak dekat-dekat banget mereka melihat dari jauh gitu gitu loh jadi mereka ada di situ mereka tetap ada di situ bahkan setelah Yesus mati itu Yohanes itu mendekat dengan ibunya mendekat di bawah apa itu salib itu nah itu kemungkinan ahli-ahli itu sudah kembali ke Yerusalem maka mereka berani berani untuk mendekat gitu loh jadi yang ada itu cuma tentara-tentara Romawi yang menjaga makanya ketika itu kan ada dialog antara Yesus dengan Yohanes dan ibunya kan ibu inilah anakmu Yohanes inilah ibumu dan dia mempercayakan ibunya kepada Yohanes ada saksi ada saksi yang pasti di situ ada saksi ya itu Maria ibunya Yesus lalu Yohanes murid murid Yesus Yohanes yang buah nerges lalu waktu Yesus diturunkan dari salib hendak dikubur itu ada Nikodemus ada Nikodemus terus yang dia siapin penguburan buat Yesus segala macam itu Nikodemus Nikodemus dengan si siapa itu Yusuf Arimatea karena dia kan salah satu anggota Sahindrin jadi dia juga kan menjaga posisinya dan dibawanya jadi secara diam-diam tapi dia sudah percaya Yesus Yusuf Arimatea itu dengan Nikodemus Nikodemus itu kan dilayani pribadi oleh Yesus iya betul jadi ada sakit mata selain itu prajurit Romawi kalau disebut murid-murid itu gak semua tapi kemungkinan murid inti yang 12 itu iya tapi Yohanes 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 justru tinggal di situ menemani ibunya Yesus selain Yudas Yudas meninggal duluan oh belum Yudas mati duluan lalu yang lain ada cuma mereka pantau dari jauh gak berani berani Yohanes yang datang ya mungkin Yohanes karena dia merasa dia murid yang dia dicintai Yesus jadi dia nekat dia nekat jadi ada saksi mata banyak saksi bukan ini prajurit Romawi pun akhirnya percaya kan yang menjaga iya 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 bener iya makanya kalau ada yang bilang bahwa Yesus tidak disalib ya itu wah terlalu lemah itu yang Golgotha sendiri sebenarnya jalan persimpangan jadi memang iya jalan raya iya jalan raya jadi harus tahu bahwa orang yang disalib itu menurut pemerintahan Romawi adalah contoh bila Anda berbuat jahat atau Anda jatuh dari penghukuman Romawi kami akan berbuat seperti ini begitu dan kalau yang disalib itu adalah jajahan orang Romawi asli tidak disalib tapi dikepenggal kepalanya gitu jadi semua jajahan antara disalib atau dibuang ke kolosium yang dimakan singa-singa itu gitu dipilih mana gitu nah ini karena jauh dari Roma ya di Yerusalem disalib dan itu di jalan umum gitu bukan jalan pedesaan di jalan umum jadi orang justru lalu-lalang justru banyak yang nonton iya jadi bukan di sebuah gunung yang sepi enggak karena itu untuk sok terapi sok terapi kepada masyarakat yang apalagi jajahan yang coba-coba untuk memberontak itu caranya Romawi sadis zaman dulu kejam sekali sebelum disalib itu kan Yesus kan dipecut sampai berdarah-darah gitu jadi pecutnya itu sendiri sebenarnya ujungnya biji besi tapi ada pakunya gitu loh seperti itu terus ada jumlah hitungan dipecutnya berapa kali gitu nah lalu untuk memastikan orang yang disalib itu mati kakinya dipatahkan dipukul patah gitu loh nah itu tapi waktu sampai di mayat Yesus itu tidak dipatahkan kakinya tapi ditompak dia punya lambung jadi itu perbedaan perlakuan terhadap Yesus tapi itu dengan demikian menggenapi apa yang membuatkan para nabi zaman perjanjian lama iya 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 itu jadi lengkap cubunya tolong tanya pak saya mau tanya Yesus datang ini apa saya pernah ditanyain sama orang Islam Yesus datang ke dunia ini bukan membawa damai tapi membawa pedang itu maknanya mereka pikir kayak Muhammad itu ayatnya ada di Alkitab ada perumpamaan ada perumpamaan tapi itu perumpamaan iya di Matius ya kalau gak salah iya di Matius 10 kalau gak salah iya tolong penjelasannya seperti apa terima kasih coba aku cari Matius ya Matius 10 aku datang bukan membawa damai tapi pedang ya Matius 10 ayat 34 jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang dan itu senada juga dengan musuh musuh daripada kamu adalah seisi rumah jadi gini tidak pernah ada dalam satu catatan sejarah manapun di dunia ini yang mencatat bahwa Yesus pernah angkat pedang dan berperang gak ada ya artinya kalau tidak ada dalam catatan sejarah maka jangan kita mengada-ada kan begitu kita jangan berasumsi nah teman-teman ini kan hanya berasumsi hanya berdasarkan ayat itu jadi begini kenapa Yesus katakan bahwa aku datang bukan membawa damai tapi membawa pedang bukti yang paling valid adalah ketika ia datang dan menyampaikan berita bahwa dia akan mati di kaisalib orang yang pertama kali menolak adalah orang Yahudi kan orang Yahudi ahli-ahli Taurat orang-orang Farisi imam-imam besar orang-orang yang tahu kebenaran tetapi mereka menolak dan itu mulai gendang peperangan itu dimulai disitu sampai Yesus harus mati di kaisalib gitu jadi maksudnya Yesus membawa pedang itu kata kiasan ya metaforik bahwa kalau siapa yang percaya Yesus Kristus pasti dalam masalah dia dibenci bahkan sampai kepada dibunuh bukankah murid-murid dibunuh hanya Yohanes Yohanes saja yang mati secara normal itu pun sebelum dia mati itu dia digoreng dalam wajan besar kayak goreng pisang kayak goreng tempe tahu gitu kan tapi tidak mati-mati maka Nero buang dia di pulau Patmos dengan tujuan supaya dia mati perlahan-lahan disana tetapi justru disana dia mendapatkan wahyu kitab wahyu itu kan tentang masa yang akan datang gitu loh jadi itu yang dimaksud siapa yang percaya mungkin teman-teman yang murtadin disini kan sudah merasakan merasakan jangankan anda sebagai murtadin saya sendiri lahir dari Kristen saja ketika lahir baru lalu mau dibaptis dibaptis padahal saya dibaptis waktu kecil kan itu saya diancam digorok sama paman bayangkan itu sesama Kristen hanya beda denominasi itu saya mau digorok tapi waktu itu saya nekat nekat saya bungkus pakaian saya di kertas kresek itu pergi nah balik mereka tahu kamu sudah dibaptis ya ya waktu itu sudah siap kalau memang mau gorok gorok benar itu maksudnya jadi jangankan dari murtadin sama Kristen aja kita dibensi kalau yang bagi yang belum lahir baru kan itu maksudnya makanya waktu Petrus mengambil pisau untuk memotong telinga maltus Yesus bilang sarungkan pedang karena siapa yang memainkan pedang akan binasa oleh pedang Yesus larang bukan itu bukan harus secara fisik enggak itu pak om Bram udah satu jam kayaknya ini om Bram gimana om Bram oke kita mungkin tutup dulu ya dengan doa setelah itu kita kembali lagi mungkin QNNnya tapi pak Bram nomor teleponnya berapa pak Bram nanti ya nanti ya langsung doa atau gimana tutup dengan doa dulu aja om Bram oke oke kita berdoa ya segala puji dan syukur Tuhan Yesus kami naikkan kepadamu karena apa kasihmu kepada kami Tuhan sehingga engkau rela datang ke dalam dunia mengambil rupa seperti kami hidup dalam keterbatasan di dunia rela mati di kayu salib untuk kami orang berdosa dan Bapak Sorgawi bukan hanya engkau mati bagi kami tetapi bagi seluruh dunia ini oleh karena itu mampukanlah kami berikan kami keberanian hikmat bijaksana untuk menceritakan juga kepada orang-orang lain yang hari ini belum kenal engkau belum menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Islam agar pengorbananmu di kayu salib itu mereka boleh mendapatkan kasih itu terima kasih Bapak Sorgawi untuk saudara-saudara malam hari ini boleh menyediakan waktu untuk hadir dalam sesi ini terima kasih Bapak biarlah apa yang hamba sampaikan Tuhan biar memberkati mereka apa yang hamba sampaikan dalam keterbatasan hamba tapi roh Allah yang kudus sebagai guru agung akan terus mengingatkan mereka bahkan menjelaskan lebih detail lagi kepada mereka secara spesial sehingga mereka benar-benar mengerti keselamatan yang engkau berikan kepada mereka terpujilah engkau Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa biarlah anugerah dari Allah Bapak kasih sayang Yesus Kristus serta bimbingan penghiburan roh kudus turun dan melimpah kami sekalian sekarang sampai selama-lamanya haleluya amin amin selamat menikmati